jangkriknya saya kasih dua-dua pagi 2 sore 2 kenapa saya kasih dua ini kalau terlalu banyak dia enggak mau maksimal cuma dua kalau masalah materinya nih apa ya ada cuca jenggot terus katem trocokan juga ada nih petilangan kadang anak-anak ayam juga ada kalau ini celilin ini burung kalau lagi ambrol sama kayak hijau bertahap dia jatuh bulunya satu-satu jadi enggak apa enggak kayak burung apa ya misalnya kenari tolong penarikan kalau ambil merontok semua kalau ini enggak ketahap aja ini burung yang sering bunyi sih malam malam sama sore kalau siang jarang yang jarang yang paling bunyi-bunyi biasa doang ini saya gantung agak jauh dari muda sama hijau saya buat mas terang kalau terlalu dekat suaranya apa ini terlalu tajam kalau menurut saya kalau pas lagi gore fian itu Perkenalkan nama saya Dika dari Sedap Malam, Tangerang Selatan Di sini saya mau cerita pengalaman mengenai Masteran Cucak Cungko Ini di rumah kebetulan saya punya Ijiwa Mamurai Jadi Cungko buat Masteran Ijiwa Mamurai Ini Cungko saya rawat kurang lebih hampir 2 tahun Dulu belinya sekitar 2,5 Ini dari teman, Cungko dari teman Kalau perawatan hariannya Jangkriknya saya kasih 2-2 Pagi 2, sore 2 Kenapa saya kasih 2, ini kalau terlalu banyak dia nggak mau Maksimal cuma 2 Terus kalau masalah buahnya Saya kasih pisang sama paya doang Jalan itu belum, belum benar saya kasih Untuk pemberian paya Untuk pemberian paya biasanya saya Gantinya Seminggu 3 kali bisa 2 kali Kalau masalah materinya ini Apa ya Ada cuca jenggot Terus katem Crok-cokan juga ada nih Kutilangan Kadang anak ayam juga ada Kalau ini cililin Yang paling sering keluar sih ini jenggot Jenggot sama gereja Sama gerejaan iya Terus kalau masalah mandi Dia tiap hari mandi Dia mandinya dicepuk Cepuk yang besar itu Tiap hari itu mandinya Kalau diumbar jarang Jarang diumbar iya Terus untuk masalah penjemuran Dia nggak kuat panas sih kalau burung ini mas Paling 15 menit 30 menit Paling lama 30 menit Setiap hari bimbun Jam 5 Habis surat subuh Saya dikeluarin Sambil Buat mas teran Dan murah maizu itu Ini burung Yang sering bunyi sih malam Malam sama sore Kalau siang jarang Siang jarang Siang paling bunyi biasa doang Bunyi alam dia Seringnya malam sama sore Kalau malam yang sering keluar materi itu jenggot Udah pasti tuh kalau malam jenggot Yang keluar Dia bunyinya Kadang jam berapa ya Jam 7 an lah Jam 7 Sampai kadang jam 9 tuh Kalau sore jam 5 tuh Udah pasti keluar siang Kalau siang jarang Burung ini nggak saya kerodong Tiap hari diablak Siang malem diablak Nggak pernah dikerodong Pokoknya full ablak tiap hari Untuk hariannya Ini saya Gantung agak jauh Dari murah sama hijau Soalnya buat mas teran Kalau terlalu dekat Suaranya apa ini Terlalu tajam Menurut saya Kalau pas lagi keluar isian gitu Jadi agak jauh Letakannya Ini burung volumenya Kenceng sih soalnya Jadi saya jauhin Dari murah Maja hijau Volumenya terlalu kenceng Kalau menurut saya Nggak terlalu dekat Peletakannya Kalau buat mas teran Ini burung Kalau lagi ambrol Sama kayak hijau Bertahap dia jatuh bulunya Satu-satu Jadi nggak Apa Nggak kayak burung apa ya Misalnya kenari Kalau kenari kan Kalau ambrol kan Rontok semua Kalau ini nggak Tertahap Paya hijau Satu-satu Kalau menurut saya Apa ya Cunggko ini mas teran Handal sih Kalau buat saya Harganya juga Lumayan beri Ini sama Cunggko Ya sama Cunggko Sama hijau Mereh saya aja Mahalan ini harganya Lumayan harganya lah Bahannya juga Lumayan sih Jadi Buat temen-temen Kalau pengen Punya mas teran Cunggko Nabung dulu ya Dapet losgan Ditabung Jangan buat beli Kopi sama rokok Oke itu saja Informasi yang Saya berikan Semoga bermanfaat Buat para Kijomania Salam Kijomania Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati